Selanjutnya, selanjutnya di mana? Playoff Liga A1 bola voli wanita Yunani pada tanggal 27 April. Skor akhir pada pertandingan lag kedua antara Pauk versus Panantinaikos adalah 2-3. Walaupun pada pertandingan di lag kedua ini, Lee Dayong bermain bagus dengan mencetak 4 poin, tapi hal itu belum bisa membawa tim Pauk melaju ke final playoff. Sebelumnya media Yunani Poston Sport mengecam penampilan Lee Dayong sebagai penyebab kekalahan di lag pertama semifinal playoff melawan Panantinaikos. Poston Sport mengatakan bahwa Lee Dayong tidak termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk tim Pauk, dikarenakan dia telah menandatangani kontrak dengan Rapid Bukares, salah satu tim voli wanita Rumania. Pihak Lee Dayong mengatakan bahwa artikel ini tidak masuk akal, karena Lee Dayong sangat bahagia ketika dia memenangkan pertandingan di perempat final playoff, jadi tidak mungkin Lee Dayong dengan sengaja membiarkan timnya kalah. Mengenai berita transfer Lee Dayong ke Rumania, hal ini telah dikonfirmasi kebenarannya. Bahkan Lee Dayong sendiri mengatakan dalam video interview dengan salah satu fansnya, bahwa musim depan dia akan bermain di Rumania. Hal ini adalah berita bagus karena Rumania berada di peringkat ke-6 dalam peringkat Liga Wanita Federasi Bola Voli Eropa tahun 2021-2022. Sedangkan Liga Bola Voli Wanita Yunani berada di peringkat ke-36 di Eropa. Perbandingan peringkatnya cukup jauh dan pastinya level permainannya di Liga Rumania akan jauh berbeda dibandingkan dengan Liga Yunani. Semoga musim depan Lee Dayong dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan dapat membawa tim barunya memperoleh hasil yang terbaik juga. Sekian dulu info kali ini. Annyeong! Terima kasih telah menonton!